Sorotan lainnya, polemik sengketa lahan di Pulau Rempang. Memasuki babak baru pemerintah menargetkan pengosongan wilayah Kepulauan Rempang di Batam Riau bakal selesai dilakukan pada 28 September mendatang. Tiga menteri diutus presiden untuk mempercepat proses rencana investasi pembangunan Eco City di Pulau Rempang. Pemerintah menargetkan pengosongan wilayah Rempang Batam Kepulauan Riau dari masyarakat yang menempati pulau itu selesai dilakukan sebelum 28 September 2023. Hal ini untuk memulai pengerjaan pengembangan kawasan Rempang sebagai pusat industri pabrik kaca terbesar kedua di Asia setelah di Cina. Presiden Jokowi Dodo mengutus tiga orang menteri untuk menyelesaikan polemik lahan di Pulau Rempang yang masih ditempati sekitar 5.000 jiwa warga itu. Para menteri yang diutus Jokowi antara lain Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavia. Para menteri akan berupaya melakukan lobi-lobi dan dialog dengan warga yang masih menolak rencana relokasi mereka ke tempat lain untuk mempercepat dibangunnya pabrik kaca investasi dari perusahaan asal Cina yang disebut bekerja sama dengan Artagraha, perusahaan milik konglomerat Tommy Winata. Menteri Investasi dan BPKM Bahlil Lahadalia membahas kemungkinan pengembangan proyek Kerembang Eco City yang dapat dilakukan berdampingan tanpa perlu menggusur permukiman warga pesisir. Namun begitu, pemerintah belum bisa memutuskan rencana itu. Saat ini pemerintah berupaya untuk mengajak warga bekerja sama agar mau direlokasi dari permukiman yang telah mereka tempati ratusan tahun. Itu kalau totalnya, ini kan bertahap kita bangun. Contoh kayak sekarang di lokasi 2300-2500 itu hanya sekitar 700 kakak. Jadi gampang lah saya pikir, kita ini kan, saya ini mantan kontraktor. Kalau cuma bangun 2300 rumah itu nggak terlalu susah itu. Membangun rumahnya itu paling lama 6-7 bulan. Ini kita merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ini investasinya total itu 300 triliun lebih. Tahap pertama itu salah 75 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan PAD dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan kehilangan keluar. Pemerintah menyiapkan wilayah relokasi bagi warga yang terdampak mega proyek rempang Eco City di wilayah Dapur 3, Kelurahan Sijantung, Kecamatan Galang. Namun warga hingga kini bersikeras dan enggan direlokasi. Febri Andrian, Amoga, Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih telah menonton!